Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini, aku mau kasih tips lagi buat kalian nih yang mau cari cuan online Baik itu di tiktok affiliate atau shopee affiliate Gimana caranya buat pemula kalau misalkan mau konten tanpa modal, tanpa followers Apa sih yang bisa dilakuin? Nah aku bakalan kasih tipsnya biar kalian tuh bisa menghasilkan uang dari affiliate pastinya Apalagi sekarang itu era digital yang memang apa-apa tuh serba online Jadi kalian tuh bakalan diuntungin banget Kalau misalkan kalian tuh jualan, jualannya tuh misalnya gak punya produk yaudah di affiliatein aja gitu Nah buat kalian nih pemula yang pengen tau yuk langsung aja simak videonya Dan sebelum itu jangan lupa like dulu, komen dulu, dan subscribe dulu Ya langsung aja ke videonya Nih pertama, aku mau infoin dulu akun yang mau aku infoin Nah jadi kebetulan aku punya 2 akun Yang pertama adalah akun yang skincare antimahal Terus yang kedua ada akun aku lagi yang tanpa modal dan tanpa followers gitu Karena dulu masih bisa ya tanpa minimal followers Nah ini adalah akun aku yang beli produknya itu dengan modal Beli produknya dengan modal kayak gimana Jadi setiap ada produk booming itu aku pasti di infoin Kayak dari misalnya entah itu dari si suppliernya Atau misalnya kita gak sengaja lewat beranda orang kemudian lihat produk viral Terus aku beli Nah ini beberapa produk ini adalah produk yang memang aku beli khusus untuk direviewkan Dan untuk di afiliatkan seperti itu Nah boleh gak sih gitu kalau gak punya produk boleh banget Nanti aku bakalan bahas di akun aku yang selanjutnya Yang memang drill tanpa beli produknya tuh misalnya untuk direviewkan gitu Jadi bukan untuk direviewkan Jadi aku beli produk yang untuk dipake gitu Nah kalau yang ini memang aku numpukin produk ini buat di afiliatkan gitu Caranya gimana Pertama kalian harus punya akun tiktok itu udah jelas harus punya akun tiktok Terus yang kedua kalian harus ngumpulin followers Sekarang tuh di tiktok ada followersnya minimalnya berapa Baru kalian bisa ada showcase dan keranjang kuning Yang ketiga udah pasti beli produk Nah beli produknya tuh perberapa bulan sekali Sebulan sekali boleh misalnya seminggu sekali boleh Atau misalkan setiap ada produk yang lagi booming itu juga boleh Kalian beli seperti itu Tapi kalian tuh harus ada punya kriteria Produk apa sih yang mau dibeli Kemudian kayak target pasarnya tuh apa Contoh aku nih Aku itu di akunku itu rata-rata produknya tuh paketan yang bundling Bundling tuh kayak misalnya beli 100 ribu tuh dapet 4 Beli 70 ribu dapet 2 Beli 30 ribu contohnya nih minyak wangi dapetnya 4 Jadi tuh kayak kriteria akun aku Jatuhnya tuh kayak bukan skincare yang buat Ngehalusin muka Atau misalkan kayak buat Khusus pake Brightening Bisa pake serum dan lain-lain Jadi akun-akun yang skincare ini Fokusnya tuh kayak lebih Untuk skincare-an Tapi bukan yang spesifik gitu Jadi kayak Yaudah yang termasuk Skincare ya Aku masukin kesini Tapi kayak Lebih kejar targetnya itu Ke paketan-paketan yang Bundling Kemudian hemat Dapet banyak gitu ya Seperti itu Kalian pokoknya bisa scroll aja Rata-rata video Atau rata-rata produk yang aku punya Di akun skincare ini Itu rata-rata paketannya Dapet 2 Dapet banyak Nih ini juga ya Seperti itu Pokoknya tuh kalian persiapin deh Targetnya tuh mau seperti apa Niche-nya seperti apa Hook-nya seperti apa Nah itu untuk akun aku yang pertama Nah selamat mencoba ya Buat kalian yang emang Mau niat banget beli Produk untuk direviewkan Nggak bakalan Maksudnya tuh kayak Nggak bakalan gagal deh Kalau memang kalian udah niat Mau beli produk ya Yang pertama Konsisten aja dulu Itu Pasti membuahkan hasil Pasti dapet jutaan rupiah Aku yakin Kalau misalkan kalian konsisten ya Nih Aku yang kedua aku Ini drill Tanpa modal Kemudian juga memang Tanpa minimal followers Jadi karena Dulu itu masih bisa Tanpa minimal followers ya Tapi kalau sekarang Udah ada minimal followers Yang buat tiktok Nah kalian bisa lihat Ini akun yang Super duper dadakan Kalian bisa lihat Nama akunnya aja Ngemil Tapi isinya Bukan tentang cemilan gitu Karena memang Ini adalah akun Yang cuman aku buat Karena kebetulan Aku punya bayi Dan ini tuh Prepare persiapan Lahiran gitu ya Ini bener-bener gak Aku siapin Jadi kayak Aku tuh beli produk ini Bukan untuk Direviewkan dengan Sengaja dikumpulin Ini aku untuk dipake Tapi aku sambil Direviewin Makanya aku punya Dua akun Yang tadi itu adalah Akun yang bener-bener Yang skincare itu Aku beli buat Direviewkan Tapi gak aku pake Tapi kalau yang Akun yang kedua ini Bener-bener Si produknya itu Hanya untuk dipake Di rumah Jadi kayak Bukan untuk Direviewkan gitu Jadi kayak Tanpa modal gitu lah Ini kan kita Bukan untuk Beli Dimodalin gitu Beli untuk Direview Tapi ini untuk dipake Nah aku bilang Bisa gak sih Tanpa modal Bisa banget Caranya manfaatin Produk-produk Yang ada di rumah Kalian Contoh kalau misalkan Gak ada produk Alat Ibu dan bayi Misalnya Makanan-makanan Yang kalian makan Itu misalnya kayak Produk makanan Sari mie Coklat Dan lain-lain Atau misalkan Yang ada di dapur Produk peralatan Rumah tangga Juga itu boleh Itu juga Biasanya kan Ibu-ibu tuh Banyak banget ya Peralatan seperti itu Itu juga bisa Kalian reviewan Berarti jatuhnya Tanpa modal Tapi bisa Tetap promosi Seperti itu Emang bagus gitu Penghasilannya Ya sejauh ini sih Bagus-bagus aja Ini masih pagi Cuman ada produk Dilihat Cuman sedikit Saldonya sudah Ditarik Dan sisa segini Gitu Nah ini rata-rata CO 13 November Berarti sekarang itu Tanggal 13 ya Ini rata-rata ya CO nya ya tentang Ibu dan bayi juga Gitu Kenapa aku pisahin Untuk produk ini Dan produk yang Skincare tadi Karena biasanya Aku tuh buat akun Satu niche Satu niche Biar apa ya Biar perkembangannya Juga lebih bagus Gitu Untuk akunnya Dan ini adalah Untuk ibu dan bayi Seperti itu Jadi itu ya Maksudnya Tanpa modal tuh Yang kayak gitu Jadi tanpa modal tuh Kalian beli produk Ya buat Dipake Tapi gak Untuk direview Next lagi Kalau misalkan Pengen yang Tanpa minimal followers Itu kalian bisa Joinnya di Shopee Nah Shopee ini Tanpa minimal followers Karena kalian tuh Bisa promosi Produk sesuka hati Mau share link Dimana aja Di Facebook Di Instagram Kemudian mau Di Shopee Video Juga boleh Harus ada followers Gak? Gak usah Jadi kalian bisa Jualan Di Shopee Itu tanpa Minimal followers Jadi kayak Yaudah Jualan aja Gitu Ini live streamingnya Ya live streamingnya Di Shopee Nah Jadi jatuhnya Kalau misalkan Kalian Pengen Daftar Shopee Affiliate Tanpa minimal followers Bisa banget Karena Shopee tuh Gak usah ada minimal followers Gitu Beda sama si TikTok tadi Dan kalian bisa promosinya Juga jangkauannya Bisa lebih luas Kalau TikTok kan Cuman to di TikTok doang Tapi kalau Shopee Itu bisa di Facebook Di Instagram Di Youtube Kemudian Dimanapun ya Di platform Sosial media Gitu Followersnya juga Gak usah yang kayak Seribu dulu 600 doang Gak usah Langsung aja Kalau mau promosi Tanpa modal Bisa banget Ada Di videonya juga Di videonya tuh Kayak di Shopee Video Kayak kalian Kalian bisa lihat Di Di Shopee Video tuh Kayak Yang promosiin Sunlight Seperti itu Ini kalian bisa lihat Nih Untuk kolom searchnya Di sini Nih Sunlight nih Sunlight itu Ini kan produknya Kita Udah pasti ada di rumah dong Sabun cuci piring Nah tapi mereka tuh Manfaatin produk ini Buat mereka revieukan Ini juga di Indomart loh Jadi kayak Derial tanpa modal Tuh bisa banget Di Shopee Nih Ini dia Di Indomart Tapi dia Kayak Video in gitu Kan disana banyak ya Produk-produknya Ya bisa aja Kalian video in gitu Seperti itu Kurang lebih ya Buat kalian Yang masih maju mundur Mau konten Mendingan langsung aja Capcus konten Karena tuh Gak bakalan sia-sia Kalau kalian tuh Konsisten konten Bisa dapet Komisi Bisa buat Cuan online sampingan Gitu ya Oke semuanya Jadi itu dia Video dari aku Untuk hari ini Semoga membantu Buat para pemula Yang mau gabung Atau yang mau Cari suan online Jangan lupa ya Like, comment, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on the next video